Rosi Wahyuni menjadi salah satu di antara korban pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2021. Rapin, adik bungsu korban mengenal momen saat Rosi berpamitan kepada dirinya. Rosi sempat menyebutkan tidak akan pernah pulang lagi ke Bangka dan ingin dikupurkan di Kalimantan. Dilansir tribun pontianak.co.id, rencananya Rosi Wahyuni akan ikut tinggal bersama anaknya di Ketapang, Kalimantan Barat. Is Roma ini 52 tahun tetangga Ibunda Rizki tak menyangka kepergian Rosi 51 tahun ke Jakarta pada Jumat 8 Januari 2021 lalu ternyata meninggalkan duka yang mendalam. Sebelum berangkat, ia sempat berpesan akan tinggal selamanya dan tak akan kembali. Tanpa disangka, itu merupakan pesan terakhir dari korban. Kalaupun meninggal, ia pun tak ingin dibawa pulang ke Bangka dan ingin dikupurkan di Kalimantan. Hal tersebut sontak membuat sang adik menjadi sedih. Menurutnya, Rosi merupakan sosok ibu yang tegar dan kuat meski hidup menjanda. Pada kesempatan itu, Rosi sempat memberikan topi anak-anak sebagai kenang-kenangan. Dia menyebutkan, Rosi tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Rosi juga diketahui berangkat ke Jakarta untuk meneruskan perjalanan ke Pontianak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!